Sebanyak 70 anggota TNI Kodim 0604 Karawang, Jawa Barat menjalani vaksinasi COVID-19 di Aula Kodim 0604 Karawang. Vaksinasi COVID-19 diawali dengan pemeriksaan kesehatan anggota TNI, kemudian mereka menjalani observasi selama 30 menit. Setelah divaksin anggota TNI mengaku tidak ada efek samping apapun, namun ada sebagian anggota yang merasa tegang dan takut saat akan menjalani suntik vaksin. Dan DIM 0604 Karawang, Letkol Infanteri Medihario mengatakan seluruh prajurit TNI di Karawang akan menerima vaksin dan dilakukan secara bertahap. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi kerumunan. Jadwal pelaksanaan vaksin pun berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Karawang. Personel yang di vaksin saat ini? Untuk saat ini kita utamakan sesuai spring kasat yaitu 70 orang yang terkabung dalam petugas penegakan pembatasan kegiatan masyarakat kalemikro. Yaitu 70 orang. Dilanjutkan nanti personel itu vaksin 309 orang, kemudian setelah maka kodim. Pemerintah bertahap ya? Iya, karena sesuai dengan adalan pemerintah untuk tahap dua ini adalah petugas pelayanan publik, TNI Polri dan ASN Pelayanan Publik. Kemudian di kodim sendiri kami bagi pemerintah. Sementara itu vaksin akan diberikan kepada prajurit yang bertugas dalam pelayanan masyarakat.